Hey monyet, panggilnya Jenderal Gatot Subroto padaku. Panggilan monyet ini merupakan kalimat legendaris yang selalu aku ingat. Sebutan itu selalu keluar jika keadaan hati Gatot sedang senang. Dalam suatu misi, Gatot memerintahkanku untuk menjaga puncak sebuah bukit di Ambarawa pada malam hari. Bukit ini dipandang sangat strategis bagi para pejuang karena bisa memantau pergerakan musuh, jika jatuh ke tangan Belanda maka akan berakibat buruk bagi TNI kala itu. Setelah memberikan perintah, Gatot menyerahkan sepenuhnya keamanan di atas bukit kepadaku. Namun, Gatot justru gemetar melihat bukit itu ternyata dibombardir secara bertubi-tubi oleh Belanda. Suara ledakannya sangat membahana, bahkan Gatot sempat berpikir aku dan anak buahku pasti tewas dalam serangan itu. Segera setelah serangan berhenti, Gatot bersama anak buahnya langsung menuju bukit tempat aku dan pasukan berada. Gatot pun memerintahkan beberapa orang kepercayaannya mencari setiap jenazah. Gatot menangis membayangkan jenazahku ada di antara para korban. Setibanya di puncak bukit, Gatot terkejut saat menyaksikan tak ada satupun mayat yang berserakan. Bahkan, Gatot lebih terkejut lagi melihat aku dan pasukan berjalan tanpa terluka sedikitpun, dari sisi lain bukit tersebut. Bagi Gatot, aku adalah salah satu anak buah kesayangannya, alhasil ketika melihat aku keluar dari persembunyian tanpa terluka, membuatnya terharu dan langsung memeluku. Kamu masih hidup? Ucapnya singkat sembari memeluku. Tak lama, Gatot pun bertanya bagaimana aku berhasil selamat dari serangan tanpa terluka sedikitpun. Dan aku pun bercerita, menjelang malam setelah mendapat perintah itu, aku berpikir bukit tersebut pasti akan mendapat serangan dari Belanda, mengingat posisinya yang sangat strategis. Aku menyadari jika tetap bertahan akan membahayakan nyawa dan seluruh pasukan. Atas alasan itu, aku mengajak anak buahku bersembunyi di sisi lain bukit. Perkiraanku pun tepat, serangan mortir dan bombardir terjadi malam itu juga. Mendengar itu, Gatot gembira bukan kepalang. Dia pura-pura marah, tetapi hatinya sangat senang. Hei monyet, berarti kau melawan perintah. Saya perintahkan kamu tetap di sini, tapi ternyata kau tinggalkan. Meski marah perintahnya diabaikan, namun Gatot tetap bersyukur aku dan seluruh pasukan bisa selamat. Jangan lupa untuk like dan share video ini, untuk terus mendapatkan informasi menarik seputar sejarah dan inspirasi. Sampai jumpa pada video berikutnya. Sampai jumpa pada video berikutnya. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.